Intro Shalom saudara-saudari sekalian Ephesus 4 ayat 29 mengatakan Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tapi pakailah perkataan yang baik Untuk membangun Dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Nah saudara-saudari sekalian Misalkan suatu kali kita bertemu dengan teman Yang sedang bergumul oleh sesuatu hal di dalam hidupnya Dimana ternyata kita juga Ya sama-sama sedang bergumul dengan masalah kita sendiri Mau kita nasehatin Tapi kita yang sendiri juga lagi menghadapi Pergumulan yang juga sama beratnya Mau ikut ngeluh Gak ada gunanya Karena dia pun sedang menghadapi masalah yang berat juga Nah saudara-saudari sekalian Jika kita menghadapi kondisi seperti itu Lalu apa yang harus kita lakukan Emang susah ya Untuk bisa menguatkan seseorang Ketika kita Ketika kitanya sendiri Sedang juga menghadapi masalah yang tidak mudah Mau mengeluhkan masalah kita pun juga Tambah gak tepat lagi Karena orang lain itu bisa semakin lemah imannya Karena itu hal yang tepat adalah Kita tetap menguatkannya Saat kita menguatkan orang lain Maka kita pun akan dikuatkan juga Kita tidak hanya sedang membangun iman orang lain Tetapi juga membangun iman kita Iman yang kuat adalah modal yang cukup Untuk menghadapi permasalahan apapun Kita percaya Jika Tuhan sanggup menyelesaikan masalah bagi kita Jadi bukan sebuah kebetulan Saudara-saudara sekalian Jika kita bertemu dengan orang yang Sama-sama sedang menghadapi pergumulan Ada maksud Tuhan di dalamnya Dan kita pun harus tetap menjadi berkat Melalui perkataan-perkataan kita Perkataan yang menghibur dan membangun Harus selalu ada di mulut kita Apakah mudah? Mungkin tidak Karena terkadang kita seperti saya bilang tadi Sedang mengalami kelemahan Dan perlu dikuatkan Dan dihiburkan oleh orang lain juga Karena itu bersandarlah terus kepada Tuhan Karena Tuhan sumber sukacita kita Minta kepada Tuhan Agar kita tetap di dalam kondisi apapun Dapat menguatkan diri sendiri Dan sesama kita Tuhan memberkati Sampai jumpa di dalam kondisi apapun Sampai jumpa di dalam kondisi apapun Sampai jumpa di dalam kondisi apapun